Perpanjangan PPKM hingga 9 Agustus yang diterapkan di Kota Tarakan masih menggunakan skema yang sama dalam aturannya. Namun hingga PPKM level 4 jilid 2 ini, Satpol PP Kota Tarakan masih mendapati beberapa pelanggaran yang dilakukan dan tidak sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kasih Opsatpol PP Kota Tarakan, Marzuki, mengatakan, kebanyakan para pemilik kafe belum memahami kapan harus tutup saat jam malam, sehingga pihaknya setiap hari selama PPKM diterapkan tetap melakukan edukasi terhadap pemilik kafe maupun masyarakat. Terkait peraturan PPKM yang diperlakukan pemerintah saat ini, namun sesuai instruksi wali kota, Jika pada PPKM level 4 ini tidak ada penindakan, mengingat jika sanksi diterapkan, maka akan berdampak kepada kondisi perekonomian, sehingga pihaknya hanya mengedepankan tindakan persuasif dan humanis. Memang ada beberapa tempat yang melakukan pelanggaran dalam tanda kutip. Seperti saya begini, dia lambat tutupnya, terus ada yang informasi, tidak tahu tutupnya jam berapa. Jadi tempat yang seperti itu yang kita himbau untuk melakukan penutupan. Tapi kalau sangsinya memang kita tidak memberikan sanksi, karena memang kita diwajibkan untuk secara humanis. Tui Muhammad melaporkan.